Intro Kalau hubungan Rian dan Roni jadi retak, pasti akan makin mudah menghancurkan mereka berdua. Bukan hanya Luna yang kehilangan pekerjaan, tapi Indah juga akan makin berkuasa. Bukan hanya di rumah, tapi juga di perusahaan. Dan itu bisa mengancam hak kamu dan anak-anak kamu nantinya. Iya ya, Mas Rian itu akan memberikan segalanya untuk Indah. Kamu ngomong apa sih? Omongan seperti itu yang membuat saya nyesal meninggalkan kamu. Oh, jadi saya yang salah? Sudah jelas-jelas kenyataannya kamu tega menjual anak kamu sendiri demi uang. Saya meninggalkan anak-anak saya karena saya ingin bersama kamu. Saya sudah dapat kabar kalau anak saya sudah ketemu Indah. Cinta ini, Mas. Yang benar, Mas. Mas, saya kangen banget sama cinta ini. Saya juga. Ingat ya, Indah. Roni itu udah menjadi suami saya. Jadi kalau kamu masih berani menggoda Roni di belakang saya, saya akan bongkar semua kebusukan kamu sama Mas Rian. Mungkin Ica benar-benar kecewa, Mas. Dia nggak bisa menerima kehadiran saya sebagai ibunya. Sebelum dia saya sekolahkan ke Amerika. Sikap dia tidak seperti itu kepada kamu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, Mas. Mungkin saja dia benar-benar kecewa atas perisahan Mas sama ibunya. Soalnya istri tidak mungkin menuduh suaminya tanpa alasan. Lalu mau kamu apa? Kau mau geledah kamar saya? Iya. Mau ngecek lemari saya? Silahkan. Silahkan. Fine. Ini kunci lemari saya. Kalau memang saya terbukti, jiplosan saya kebicaraan. Papa udah nggak sayang lagi sama Ica. Siapa lagi kalau bukan Indah yang suka ngerancuni otak papa kamu? Biasanya nama juga Mama Tiri. Kan ada papatah. Mama Tiri lebih kejam daripada ibunya kucing. Kayak nenek sihir. Jadinya kelakuan papanya Nelica ikut ke sihir juga dah. Pantesan. Tadi papa Ica hampir mau nampar kamu kan? Padahal dulu sebelum nikah sama Indah, kelakuan papa Ica nggak kayak gitu kan? Tapi siapa yang bisa bilang Inolica depan papa Inolica? Kelakuan papanya Inolica kan juga gila-gilaan sama si Indah. Duh kayak disirat. Apa diperet sama si Indah? Tenang aja Ica. Kan udah ada Tante Tania. Tante terbaik di dunia. Tante Tania pasti akan ngebelain Ica. Karena Tante sayang sama Ica. Kalau Bi Oda jadi non Ica nih ya, Bi Oda bakalan ngambek dan nggak bakalan mau lagi sekolah. Dan nggak bakalan mau lagi rajap ngomong sama papa. Uda nggak boleh gitu anak-anak yang baik kayak Ica gini harus nurut sama orang tua ya. Nggak, Ica ini bukan anak-anak. Ica akan perlihatkan kalau Ica itu udah besar dan Ica nggak bisa ditindas sama siapapun. Ica nggak akan nurut kata-kata papa, apalagi kata-kata si Indah. Ica sabar ya, jangan emosi. Ica kalau ada apa-apa cerita aja sama Tante Tania. Apalagi kalau ada masalah sama Indah. Ica cerita aja. Tante Tania pasti akan ngebelain kamu. Iya Tante. Dan Tante Tania pasti akan selalu ada di belakang kamu. Tante Tania pasti akan ngebelain kamu. Masuk-masuk sini. Kan aku udah dibilang. Kamu nggak boleh masuk-masuk tanpa izin aku. Ica, kalau Mbak Indah ada salah, maafin Mbak Indah ya. Enak aja udah ngerampok dan ngeracunin papa. Sekarang gampang banget minta maaf. Dengar ya, aku itu nggak mau dengerin kata-kata kamu lagi. Dan aku maaf kamu itu nggak lebih dari seorang pengasuh. Aku udah besar. Jadi aku nggak butuh pengasuh. Alias nggak butuh kamu. Ica, Mbak Indah tahu. Ica marah sama Mbak Indah. Ica menganggap Mbak Indah salah. Mbak Indah rela melakukan apa saja. Asal Ica maafin Mbak Indah ya. Oke, satu-satunya cara untuk menebus kesalahan kamu adalah kamu harus tinggalkan papa dan kamu harus pergi ke rambung-rambung. Ica, Ica udah nggak sayang sama Papa Ica. Apa hubungannya rasa Ica ke Papa sama pengasuh kayak kamu? Mbak Indah kembali lagi kesini karena Papa Ica yang minta. Papa Ica bilang Ica sama Yuda akan sangat bahagia sekali kalau Mbak Indah kembali kesini, Ica. Ica nggak happy tuh kedatangan kamu kesini. Apalagi niatnya untuk menikahin papa dan merampas kebahagiaan papa. Ica, Papa Ica akan bahagia kalau... Justru kebahagiaan papa rusak karena kamu datang sini. Udah sel-sel keluar. Aku nggak mau denger lagi ngomongan kamu. Ica, walaupun Ica nggak sayang lagi sama Mbak Indah, Mbak Indah akan tetap sayang sama Ica. Aduh, please ah! Aku udah nggak mau denger lagi kata-kata manis tapi beracun dari mulut kamu. Ica, bagi Mbak Indah, Ica sudah seperti anak Mbak Indah sendiri. Aku nggak pernah ngaku-ngaku jadi anak kamu tuh. Aku juga nggak butuh ibu tiri. Ica. Ica. Hei, anak Ica! Mau dijahatin ya sama dia? Hei, dasar mati iri lu. Nggak puas lu. Jahatin si Ica hampir udah digampir sama papanya. Dasar lu. Bikin on Ica sang Sarah aja lu. Saudah. Tolong biarkan saya bicara sama anak saya. Anak? Kapan lu ngendungin on Ica? Ngaku-ngaku no Ica anak lu. Non, emang begitu. Kalau mama tiri, depan kita sebaik. Tapi di belakang, hmm, kayak nenek lampir. Ayo, cuba mau ngomong apa lagi. Ica, sudah siap belum? Kita kan harus urus pendaftaran kamu ke sekolah. Ica, kamu dengankan papa kamu udah manggil. non, dioda ke belakang lu non. Ada kerjaan yang belum beres. Seharusnya Anda gak perlu memanggil saya ke sini. Sudah jelas-jelas saya gak salah. Dan seharusnya Anda memenjarakan mereka. Saya yang manggil polisi. Karena kami semua butuh perlindungan polisi dari ulah kriminal seperti dia, Pak. Pak, saya juga bisa buat laporan. Mereka memfitnah saya. Dan mereka melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saya. Pak polisi, saya hanya ingin masalah cepat selesai. Dan saya juga membutuhkan perlindungan terhadap anak ini yang mau dicilik oleh dia. Saya punya surat, Pak, yang membuktikan bahwa anak ini benar-benar anak roni. Ini suratnya, Pak. Pak, saya juga punya surat yang sama, Pak. Mana suratnya? Saya akan segera menghubungi pengacara saya. Ica, Ica anak yang pintar, kan? Ica anak yang menomor satukan sekolah, iya, kan? Ica udah bilang, ini bukan urusan kamu. Ayo dong, Ica. Kamu gak mau semakin ketinggalan pelajaran, kan? Ica, Mama Indah gak mau Papa Ica masuk. Terus marah, Ica. Kamu bener-bener bikin saya muak, ya? Tolong bilang sama Papa. Saya lebih baik gak sekolah daripada diantar sama pengasuknya kamu. Saya harus benar-benar sabar menghadapi Ica. Saya harus bisa mengambil hati Ica pan-pelan. Tapi, Pak Rony sudah memberikan surat-surat yang membuktikan bahwa anak itu anak dia. Dan cuma pengadilan lah yang bisa menentukan keaslian dokumen ini dan menentukan hak asuh terhadap anak ini. Pak, dia ini bekas narapidana. Masa Bapak sebagai polisi percaya sama dia untuk mengurus anak ini? Justru akan membahayakan anak ini, Pak. Betul, Pak. Dan anak ini adalah anak saya. Saya gak akan membiarkan kalau anak saya jatuh ke tangan orang jahat seperti Ica. Maaf, Saudara jangan asal nuduh tentang klien saya. Saudara pengacara, dari tech record Saudara Ica, kami terus terang khawatir bila mana pengasuhan di tangan Saudara Ica. Pak! Untuk sementara, biarlah anak ini diasuh oleh Saudara Rony. Sampai pengadilan memberikan putusan yang tetap. Pak, Bapak tahu dari mana kalau Pak Rony memiliki surat-surat yang asli dan sah sebagai bukti? Pak Rony akan diberikan sanksi hukuman bila mana terbukti surat yang dimilikinya palsu. Jadi sekarang saya bisa membawa anak saya pulang, Pak. Tandatangani dulu berita acaranya. Pak, Anda benar-benar tidak adil? Tenang, Ica. Yang benar pasti akan salung. Jangan bawa anaknya gitu. Eh, Pak, tunggu. Tolong Saudara Ica tetap di sini. Tunggu, Pak. Kalian sama apa? Kami masih mempunyai beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Anda tahu? Saya benar-benar rugi hari ini. Sudah rugi waktu dan saya harus kehilangan anak maksan. Tapi menurut catatan dari kepolisian, Pak Dika dulu pernah tersangkut kasus kejahatan yang berhubungan dengan Pak Rony. Di mana-mana kalau punya Mama Tiri itu emang kagak enak. Lama papanya Bilen, mamanya munuh lagi. Kesian sama anak-anak. Namanya juga pengantin baru. Kalau sampai nggak dikasih, istrinya ngambek. Gimana dong? Mana tahan. Apalagi kalau istri barunya kayak si Indah, yang cantik dan baheno. Pak Rony pasti ketagihan ya. Odama bukannya sirik. Tapi kalau punya istri di kelas kampung, kelas bawah, mana enak. Saudah, emang si Tu yang ngerasain. Kalau emang pariannya suka sama ayam kampung, yang liat-liat tapi legit. Gimana dong? Iya dah. Odama belah anak-anak. Kesian anak-anak jadi korban. Lihat dong si Ica. Ngambek kamu sekolah. Kamu sekolah? Bisa bego dong dia. Bura-bura napsa mau sekolah. Sejak dia balik dari Amrik, terus mendapatkan papanya nikah lagi sama si Indah, si Ica nglamun terus hidupnya nggak ada happy-happy-nya lagi. Apalagi si Indah itu pinter banget mengaruhi hatinya Denrian untuk jadi marah-marah sama si Ica. Kan kasihan. Udah kehilangan mama kandungnya, si Ica sama si Uda udah kehilangan perhatian dari papanya. Pembantu kalau udah pada kumpul yang diceritain cuma majikan melulu. Emangnya lu bukan pembantu apa? Lu kayak bos aja lu. Iya, tapi yang gaji kamu tuh kan Pak Rian. Kalau saya sampein Pak Rian, bisa dipecat kamu. Lu, bisanya ngancem aja lu. Udah-udah bubar. Payang gosip, kalau ada intel kayak dia. Dia yang untung, kita yang rugi. Aduh, ada bang ipul, jadi nggak asik nih. Tania? Tania? Aduh, ini anaknya Denroni ya? Lucu banget, sini udah gendong. Eh, Tania mana? Oh, udah cari dulu ya Den. Halo. Halo. Lihat siapa yang dateng cinta. Cinta ini? Cinta ini? Akhirnya Mbak Indah bisa gendong kamu lagi, bisa kumpul lagi. Kok Mbak Indah? Harusnya kan panggilnya Tante, karena kamu sudah resmi jadi Tantenya Cinta ini. Enggak Mas, Cinta ini kan sudah seperti anakku sendiri, kan aku yang ngurusin dadanya kecil. Kamu pasti sekarang menjadi seorang ayah yang paling bahagia di dunia, karena sudah bertemu dengan anak kami gitu. Iya kan Tuan? Ini bener-bener suatu kajaiban Mas Rian, tapi ini semua juga berkat Indah. Karena Indah yang selama ini selalu memberi dukungan kepada saya, kalau kajaiban ini akan terjadi lagi. Dan saya juga senang, Indah ada di rumah ini, dan mau kembali mengasuh cinta ini seperti dulu. Cinta ini? Tante Indah kawan banget sama Cinta ini. Ehm, istri kamu mana Ron? Harusnya Dekan ikut bahagia, kamu bertemu dengan anak kamu kembali. Apa? Justru saya itu ogal deket-deket sama anak itu. Udah ada si Indah, eh si monster kecil itu pakai dateng lagi. Kenapa sih tuh anak gak diculik aja terus? Nyak, kalau perasaan, orangnya juga gedeg nyatat anak itunya. Tapi, di depan Pak Roni, nyonya harus pura-pura tampil penuh kasih sayang sama anak itu. Soalnya, kalau si Indah itu bisa nunjukin seorang imut yang anak itu, si Indah itu bisa ngambil artinya Pak Roni. Kalau artinya Pak Roni udah terpesona lagi main Indah, pasti kan, dan Rian juga kocar kacirnya. Nyonya bisa putus jantung. Bener juga ya, kata kamu. Jadi, jangan sampai dibiarkan si Indah itu, terberpesona di depan Roni. Cinta, kamu seneng ya bisa main sama Kak Yuda? Mas, ini si Taini. Sini sayang. Halo Cinta. Ini mama sayang. Cantik banget ya mas, anak kita. Mungkin Cinta ini belum terbiasa sama Tania. Biar saya aja. Gak usah, gak apa-apa Indah. Kita lama-lama Cinta juga akan terbiasa kok sama aku. Lagian kan aku mamanya. Lagian, bukannya kamu harus masih ngurus dua anak lagi ya. Mas, Tania seneng banget dengan kehadiran Cinta Aini di rumah ini. Tania sekarang benar-benar merasakan apa arti seorang mama. Dan keluarga kita jadi lengkap ya mas ya. Ya, berarti kita juga harus banyak bersyukur Tania. Dan menerima kasih kepada Indah. Karena dari awal Indah sudah menjaga dan mengasuh Cinta Aini. Tapi kan sekarang sudah punya mama Tania ya sayang ya. Yuda, Ica mana? Harusnya dia senang dong punya adik baru. Gak tau tuh, Ica masih di belakang, masih ngambek. Kok ngambek sih? Kasian Ica. Rian, aku samperin Ica dulu ya. Silahkan, silahkan. Ica, kamu lagi ngapain sendirian? Katanya lagi ngambek ya. Biasa, Mama Tiri. Aduh, kalau masalah itu gak usah dipikirin. Kan ada Tante Monika. Sekarang, Ica bisa cerita semua kekesalahan Ica sama Tante Monika. Tapi, semenjak Indah jadi Mama Tiri Ica, Ica gak betah lagi di rumah. Rasanya pengen kabur. Ngapain harus kabur, kalau bisa menghindar dari Mama Tiri kamu? Menghindar, tapi gak kabur. Gimana caranya tuh Tante? Sini Tante bisikin. Ih, kalau begitu asik dong Tante. Yaudah, nanti Tante nyakinin Papa kamu ya. Makasih ya Tante. Tante Monika, baik banget sama Ica. Bener-bener brengsek. Kamu tahu, polisi juga ternyata lebih percaya sama Roni daripada dengan saya. Sekarang begini, kamu bilang ke orang-orang kita, diam-diam merebut anak itu dari Roni. Bos, lebih baik bos sabar dulu. Kalau tiba-tiba ada orang yang merampas anak itu dari tangan Roni, Roni akan dengan senaknya mendudu bos. Dan, bos akan menjadi sasaran empuk buat polisi. Bos gak mau kan, menikuk di dalam sel untuk kedua kalinya. Oh, jelas. Tapi saya juga gak mau dianggap kalah dengan Roni. Justru bos belum kalah. Kita mesti pakai taktik dan sabaran. Kita tunggu saat Roni lengah, baru kita ambil anak itu. Yang penting satu hal, saya mau anak itu ada di tangan saya. Dan saya ingin membuat perhitungan dengan Roni sekalian. Beres bos. Tadinya anak ini ingin dirampas oleh Dika. Tapi untunglah, saya dan Monica ikut menjemput cinta ini. Kalau enggak, belum tentu anak ini ada di rumah ini. Dika memang tidak pernah membiarkan kami hidup dalam ketenangan. Dan, saya benar-benar gak nyangka kalau kamu membantu Roni untuk menyelamatkan cinta ini. Saya sangat berterima kasih kepada Monica dan juga Daniel. Karena berkat mereka, jadi cinta ini bisa kembali ke sini dan bisa berkumpul bersama kita lagi, Mas Rian. Aneh. Kenapa Daniel bisa mendapatkan informasi begitu cepat? Sementara saya dan Roni sudah setahun sulit mendapatkan jejak cinta ini. Daniel, adiknya siapa dulu dong? Sampai kapanpun, cinta ini gak akan pernah melupakan jasanya, Om Daniel. Ya, sayang ya? Justru gara-gara kamu, Daniel, yang membawa monster kecil ini ke rumah. Hidup saya sekarang jadi sengsara. Ica, lihat itu adik kamu. Cantikah seperti kamu? Dia bukan adik Ica, tapi sepupu. Adik dan sepupu kan sama saja. Sama-sama harus disayangi. Halo, Roni. Kamu jangan terlalu bahagia dulu dengan kepulangan anak kamu. Karena kebahagiaan kamu gak akan berlangsung lama. Sebab anak kamu akan segera kembali ke tangan saya. Terserah kamu mau ngomong apa, tapi saya akan melindungi anak saya dari tangan-tangan jas seperti kamu. Kenapa, Ron? Dika ngancam kamu lagi? Itu artinya kamu harus jaga anak kamu, Ron. Dika pasti akan menghalakan segala cara untuk merebut cinta ini lagi. Iya. Aku juga sangat terpukul dan trauma ketika aku mengingat kalau aku kehilangan cinta ini. Mas, orang ngancam itu biasa. Yang jelas, Tania janji. Tania gak akan mungkin mengulang kesalahan yang dibikin sama Indah. Waktu menjaga cinta ini, dan Tledor menjaga cinta ini. Kamu aman sama mama saya, ya? Tidak. Tidak. Tidak capek deh. Udah benerlah cengeng lagi. Kalau saya bisa buang kamu, saya buang saat ini juga. Semoga aja kamu disulipkan. Halo? Ma? Ada apa, sayang? Kamu lagi gak bertengkar kan sama suamimu? Enggak, ma. Tapi, Daniel sudah mau bawa musibah besar buat Tania. Anaknya Roni sudah kembali ke rumah ini. Dan Daniel yang belagak sok jadi pahlawan. Tapi, bagi pan, Roni, Tania harus pura-pura ker sama anakmu. Tapi mama tau kan, Tania daripada merawat setan kecil ini, mendingan Tania merawat bodi Tania supaya tetap seksikan. Mama ngerti perasaanmu, Tania. Tapi kamu harus bisa manfaatin anak itu untuk keuntungan kita. Manfaatin anak ini? Gimana caranya, ma? Ternyata mama pinter juga ya. Oke, kita akan manfaatin setan kecil ini demi kepentingan kita. Oke, oke. Oke, ma. Daaah. Oke, bye. Kamu baik-baik ya di sini. Ternyata kamu ada gunanya juga loh. Setan kecil. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.